Halo semua, perkenalkan nama saya Renarcon dengan NIMDEX1041201030, saya Dari program 2D Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas, hasil pengertian tugas saya tentang metode biseksi pada matahulian metode numerik kelas B. Di sini saya akan, pertama saya, pertama saya akan import beberapa package yang berguna untuk pembuatan grafik di akhir nanti. Di situ ada 6p.snp.matplotlib.plot.spot. Kemudian di sini ada, saya akan, di sini saya membuat beberapa inputan, yaitu inputan fungsinya, dari user mau memasukkan fungsi apa saja boleh. Kemudian ada A dan B, A itu adalah batas, batas bawah dan B adalah batas atas. Kemudian print akar-akar persamaan di awalnya, akar persamaan awalnya. Kemudian di sini ada devxx, di sini akan fungsi, fungsi untuk menghitung fx, di mana menggunakan, kemudian dikembalikan nilai f, evaluation dari fungsi. Di mana fungsi itu berbentuk string, kemudian dievaluasi, atau dihitung, string yang dihitungnya, untuk hasilnya berapa. Kemudian ada devbiseksi, atau fungsi dari biseksi dengan parameter A, B, dan total. Kemudian ada nomor, 0 sama dengan 0, atau nomor. If FA dikali FB lebih besar daripada 0, maka print tidak memiliki persamaan, karena ini tidak mempunyai syarat daripada metode biseksi. Jika else, maka dia akan lanjut ke bagian print, di mana ini print untuk tabel paling atasnya, atau judul dulu setiap tabelnya, yaitu seperti nomor, nama, tipe, dan lain-lainnya. Di sini melakukan pengulangan, di mana B min A per 2 harus lebih besar daripada 0, maka dia akan melakukan ini. Nomornya ditambah 1, nomor ditambah 1 karena untuk melihat iterasi dia selesai pada iterasi keberapa. Kemudian ada global X dan X1, di mana global ini berfungsi membuat variable, yang sebelumnya ini variable lokal, di mana variable ini hanya berfungsi di dalam fungsi biseksi ini, akan menjadi global, yang itu bisa digunakan dalam satu program ini. If nomor lebih besar daripada 1, artinya ini hanya untuk pengulangan pertama, di mana X1 masih bernilai dengan X. Setelah Xnya sudah dapat, maka Xnya dengan metode bagi 2, A plus B dibagi 2, kemudian di sini nge-print atau menampilkan beberapa hal seperti nomor, ada nilai A, nilai B, nilai X, nilai FA, FB, dan FX. Di sini ada round, ada syntax round yang berguna untuk pembulatan seperti 1,23, dan seterusnya. Nah, ini sebanyak berapa angka di belakang koma, saya ingin yang 4 di sini. Kemudian, if FX sama-sama dengan 0, maka return X atau akal persamaannya sudah jelas FX tersebut, dan elif FA, FXnya lebih kecil daripada 0, nilai B akan diganti dengan nilai X. Dan kebaliknya jika salah, nilai A yang akan dimasukkan nilai X, kemudian return nilai X atau nilai akhirnya berapa. Kemudian dijalankan, fungsi lebih seksi tersebut dijalankan dengan nilai A dan B. A dan B itu dari ini, yang pertama kita inputkan. Kemudian print, print akar, akar persamaannya adalah X dan X1 yang paling terakhir. Kemudian di sini membuat grafik, yang mana sini saya sudah jalankan, saya pertama menginputkan ini. X maka 3 dikurangi 7X ditambah 1, dengan batas bawah adalah 2,5 dan batas atas adalah 2,6. Akar persamaan awalnya adalah 2,5 dan 2,6. Ini adalah iterasi penghitungannya setelah iterasi ke-13, maka akar persamaannya adalah 2,57 sekian dan 2,57 sekian juga. Untuk grafiknya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dadah!